Sementara itu pasca dibukanya pariwisata domestik pada 31 Juli lalu, aktivitas di Desa Adatuban sebagai pintu gerbangnya Bali sudah mulai mengalami peningkatan. Untuk itu, Bendesa Adat tetap menghimbau masyarakat untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Bendesa Adatuban, Wayan Mendre, menyatakan terkait dengan tatanan kehidupan era baru, tetap melaksanakan protokol penjagaan COVID-19. Di tengah pandemi COVID-19, ada tiga hikmah yang bisa diambil, yaitu pola hidup sederhana, pola hidup bersih dan sehat, serta jadi diri orang Bali yang mengedepankan gotong royong di Bali, dikembalikan dan dipupuk. Tatanan kehidupan era baru tentu perlu diantisipasi, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan di bandara, daerah tujuan wisata, dan objek perwisata dengan disiplin. Kemudian, New Normal dengan penerbangan perdana Garuda Indonesia di Bali yang disambut juga dengan dibukanya semacam penerbangan pertama yang datang ke Bali, dibuka dengan seremenial kecil oleh Pak Gubernur Bali dan pelaku pariwisata di Bali, tentu perlu diantisipasi. Tentu diantisipasi. Jadi, kami sarankan kepada pemerintah juga, walaupun dimudahkan, tapi protokol, apa namanya, pencegahan COVID-19 ini mesti tetap dilaksanakan, dan ditamu lebih selektif. Demikian juga, para pelaku pariwisata di daerah-daerah tempat wisatawan itu tinggal, dan daerah tujuan wisata, atau objek-objek wisata, juga supaya disiplin melaksanakan protokol COVID-19 tersebut. Jadi, sebagai yang sudah diwajibkan dan juga disertifikasi oleh pemerintah dengan terkip, dengan disiplin, dan secara berkelanjutan. Dalam penerapan tatanan kehidupan era baru ini, desa daerah tuban yang berada di pintu gerbang Pulau Bali sudah mulai hiruk-hiruk dengan berbagai aktivitas. Aktivitas ekonomi juga sudah mulai ramai. Pendataan terhadap masyarakat pendatang juga masih dilakukan.